Intro Salam, teman-teman muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan ini menarik untuk kita ketahui Terkhusus untuk teman-teman yang sedang membangun kedekatan Atau mungkin yang berpacaran Yaitu ada tujuh tanda Dia berbohong saat chat Jadi waktu kalian ngechat Kamu bisa tahu Oh orang ini sedang berbohong Oh orang ini jujur Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman muda supaya engkau peka Dan tajam menilai dia Yang dekat dengan kamu ataupun pacarmu Dan pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Apabila kamu dapati dia sedang berbohong Kekamunya Supaya dia bisa berubah Dan supaya hubungan tersebut makin bertumbuh Oke So berikut ini Tanda dia berbohong saat chat Yang pertama Jawaban chatnya Itu bertele-tele dan muter-muter Jadi kamu nanya apa Maka jawaban itu diputer-puter Muter Dan kamu bingung Kok ini lagi yang dia sampaikan Dan kemudian Bertele-tele Enggak Pada Apa yang kamu tanyakan ya dia jawab Dia muter-muter Dan gak jelas Dan gak jelas Nah pesan saya Kalau kamu dapati bahwa jawabannya dia Bertele-tele Muter-muter Kamu Harus tegas Bilang ke dia Kamu dari tadi bertele-tele Kamu dari tadi muter-muter Kalau saya tanya A atau B Jawab aja A Kalau gak B Kalau saya tanya Iya atau tidak Kamu jawab Iya atau tidak Kamu tegasin ke dia Jangan kamu juga Ikut muter-muter disitu Ya Jadi Untuk kamu tahu Dia berbohong Saat chat adalah Jawabannya bertele-tele Dan Muter-muter gak jelas Itu yang Pertama Jadi coba cek Ya Yang kedua Dia Terlalu lama Mengetik Lama Menjawab pesanmu Kalau Dia lagi sibuk Masuk akal It's okay Kalau dia lagi ada Quality time dengan keluarganya Ya oke Tapi kalau kemudian Dia lagi nyantai Gak bikin apa-apa Terus kemudian Kamu Ngobrol dengan dia Tanya jawab Sama dia Dia Ngetiknya lama banget Jawab pesanmu Lama banget Bukan dia lagi sibuk Nah ini yang perlu Kamu pertanyakan Apa yang dia sedang pikirkan Orang kan Kalau ngetik Lagi mikir-mikir alasan Atau cari-cari alasan Untuk berbohong Dia jadi lama tuh Mikirnya jadi lama tuh Tapi kalau orang bener Lurus-lurus aja Ya ngetiknya cepat aja Nggak apa yang lambat So Itu yang kedua Lama mengetik Lama menjawab pesan Darimu Nah kalau kamu punya Kedekatan Gebetan Atau punya pacar Yang suka begini Lama mengetik Lama menjawab pesan Kamu harus tegas Ya Tentukan Aturan dalam Kedekatan Ataupun hubungan kalian Itu yang kedua Yang ketiga adalah Dia mengulang-ulang Informasi Informasi Atau jawaban yang sama Ya Kamu tanya apa Dia jawab lagi itu Kamu tanya beda lagi Dia jawab lagi Yang sama Kamu tanya beda lagi Dia jawab lagi yang sama Dia mengulang-ulang Informasi Atau jawaban yang sama Kekamunya Jadi Ada sesuatu yang dia Sembunyikan Ada sesuatu yang dia Simpan Yang kamu gak boleh tahu Sehingga dia mengulang-ulang Informasi yang sama Padahal Pertanyaanmu berbeda Ya Itu yang ketiga Yang teman-teman perlu ketahui Yang keempat Tidak Menjawab Pertanyaan yang Kamu Ajukan Jadi kamu Bertanya nih Sama dia Dia Muter-muter Kemana-mana Bertele-tele Dan Tidak Menjawab Sama sekali Pertanyaan Yang kamu Tanyakan Sampai Kamu bingung Ini orang apa sih Maunya Saya tanya apa Dijawab apa Saya tanya apa Dijawab apa Muter-muter Pada akhirnya Satu jam Kamu Ngobrol Satu jam Kamu Nanya-nanya Pertanyaanmu Enggak Dijawab-jawab Bingung enggak Ya gitu Nah Ini menandakan Ada sesuatu yang Dia sembunyikan Ini menandakan Bahwa dia sedang Berbohong Dari kamunya Kalau memang Gak ada yang Disembunyikan Ya jawab aja Pertanyaannya Apa masalahnya Jadi Itu yang Keempat Nah kemudian Yang kelima Tanda dia sedang Berbohong Saat chat Adalah Membuatmu Jadi dia berusaha Membuatmu Merasa bersalah Jadi Waktu kamu Tanya dia Waktu kamu Ngobrol Dengan dia Maka dia serang Kamu kembali Dia serang Kamu kembali Bagaimana Caranya Sehingga Kamu yang Jadi merasa Bersalah Entahkah dia bilang Kamu itu ya Gak bisa Nanya Pelan-pelan Kamu itu Yang gak bisa Sabaran Jadi kayak Kita merasa Bersalah Iya ya Aku gak sabaran Masalahnya Begini Kamu Tanya Tapi dia Jawabnya Lama banget Kalau Tadi kamu Baru tanya Terus kamu gak Sabaran Masuk akal Tapi kalau Kemudian kamu Udah nanya Lama Dia jawab Juga Enggak Terus dia Marah-marah Dia bilang Kamu gak Sabaran Nah orang Seperti ini Punya Trik Untuk kemudian Nyerang kamu Kembali Supaya Bukan dia yang Salah Jadi kamu yang Salah Nah pesan saya Kamu tegas Kamu bilang Ke dia Aku Udah Dari tadi Dinyanya Kamu gak Jawab Aku Dari tadi Udah Tanya Yang Jelas Tapi Jawabanmu Muter-muter Gak Jelas Saya Tanya A atau B Kamu Muter Kemana-mana Saya Tanya Iya Atau Tidak Kamu Muter Kemana-mana Jadi Kamu Tegas Jangan Melempem Begitu Dibilang Kamu Itu Gak Sabaran Kamu Langsung Merasa Bersalah Ini Yang Kemudian Senjata Yang Dia Pakai Setiap Kali Kalian Ada Masalah Setiap Kali Dia Berbohong Ini Dia Pakai Senjata Ini Untuk Membungkam Kamunya Jadi Tegas Karena Tidak Mungkin Berhasil Kedekatan Kalian Tidak Mungkin Berhasil Hubungan Kalian Kalau Dibangun Di Atas Kebohongan Daripada Kamu Buang-buang Waktu Kamu Tegas Itu Yang Kelima Yang Kenam Tanda Dia Berbohong Sacet Adalah Dia Suka Menuduh Dan Memfitnah Kamunya Bahkan Bukan Cuman Kamu Untuk Menutupi Kebohongan Dia Fitnah Temanmu Dia Fitnah Temannya Dia Fitnah Siapa Yang Bisa Dia Fitnah Siapa Yang Bisa Dia Tuduh Dia Fitnah Dia Tuduh Bahkan Kamu Juga Supaya Apa Menutupi Kebohongannya Nah Bagi saya Orang Seperti ini Jahat Orang Seperti ini Jahat Mengkambing Hitamkan Orang Lain Mencari Korban Orang Lain Supaya Menutupi Kebohongannya Nah Pesan saya Kamu Harus Tegas Terhadap Orang Seperti Ini Ini Jelas Karakter Orang Ini Gak Baik Karakter Orang Gak Bener Ya Itu Yang Kenam Dan Yang Terakhir Yang Ketujuh Tanda Dia Berbohong Saat Chat Adalah Dia Jadi Bersikap Kasar Dan Arogan Dalam Chat Entahkah Dia Memaki Kamunya Menghina Dan Merendahkan Mu Bukankah Dia Bukan Bukan Cuman Kamu Orang Lain Juga Dia Hina Dia Rendahkan Dia Jadi Bersikap Kasar Dan Arogan Dalam Ngechat Ataupun Berkata Kata Ada Apa Kalau Dia Benar Harusnya Santai Aja Tapi Kalau Kemudian Dia Kasar Dan Arogan Ini Yang Perlu Kamu Tegasin Ya Saya Berharap Tujuh Tanda Ini Membantu Teman Teman Muda Supaya Engkau Mengenali Dia Dan Pesan Saya Jadilah Pribadi Yang Tegas Supaya Engkau Jangan Buang Buang Waktu Dan Supaya Engkau Tidak Dirugikan Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you